Rekam jejak Norman Kamaru, mantan polisi viral kini terjun ke politik nyaleg dari PKB. Nama Norman Kamaru sempat viral beberapa waktu lalu, karena goyangannya saat nyanyikan lagu Caya-Caya. Sosok mantan anggota Polri ini tiba-tiba memutuskan masuk ke dunia politik. Kabar itu selaras dengan unggahan mantan Menteri Ketenagakerjaan pada Kabinet Kerja 2014-2019, yakni Hanif Dakhiri, di akun Instagramnya. Terlihat Norman Kamaru melakukan uji kelayakan dan kepatutan menjadi calon anggota legislatif DPR RI 2024. New Norman, welcome aboard Norman Kamaru. Tulis Hanif Dakhiri melalui akun Instagram at Hanif Dakhiri pada 12 April 2023. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut rekam jejak Norman Kamaru yang kini daftar jadi calon legislatif atau calon PKB. Rekam jejak Norman Kamaru. Norman Kamaru adalah mantan anggota BRIMOB yang viral karena lip-sync dan bergoyang lagu Caya-Caya. Norman Kamaru lahir di Gorontalo pada 27 November 1985. Setelah viral, Norman kerap diundang di beberapa stasiun televisi dalam acara talkshow maupun FTV. Kemudian, tiba-tiba karir dikepolisiannya berhenti pada Desember 2011. Norman Kamaru diberhentikan secara tidak hormat, karena dianggap desersi atau lari meninggalkan dinas setelah menjalani sidang kode etik polri di Polda Gorontalo. Pada saat itu, Norman berpangkat BRIP2 atau Brigadir Polisi 1. Meski demikian, sebenarnya Norman telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota BRIMOB. Norman diduga merasa jenuh dan ingin terjun ke dunia hiburan. Pada 2016, Norman sempat berperan dalam film berjudul Impian Anak Jalanan, yang diproduksi Bilian Dianugrah Kemilang. Namun, sosoknya tidak muncul lagi di publik setelah itu. Setelah keluar dari kepolisian, Norman Kamaru diduga sempat jualan bubur di Jakarta. Sayangnya, usaha bubur tersebut tidak berhasil karena bangkrut. Terjun ke politik Usai merantau ke Jakarta untuk berjualan, Norman pun kembali ke rumah dan meniti hidup baru. Kini Norman Kamaru memutuskan terjun ke dunia politik sebagai caleg PKB pada pemilu 2024. Pada 2022, Norman kembali menjadi sorotan karena diduga mengganti namanya menjadi Onca Martinus. Dugaan perubahan nama ini juga membuat masyarakat mengira Norman pindah agama. Namun, Norman menjelaskan bahwa Onca adalah singkatan dari Oman Kamaru, dan Martinus adalah marga ambor dari keluarga ibunya dan ia tidak pernah berpindah agama. Terkait dengan kehidupan pribadinya, Norman Kamaru telah dua kali menikah. Terakhir, Norman menikah dengan Titias Jasmine Abba Salamah yang diduga keturunan Timur Tengah. Keduanya dikarunia seorang anak perempuan. Sosok wanita yang dinikahinya ini memiliki hobi bela diri seperti pencaksilat, wincun, muay thai, dan lain sebagainya. Kehidupan rumah tangga Norman Kamaru sebelumnya sempat diterpah isu KDRT berupa pemukulan terhadap istri pertamanya, Cici Daishi Paindong. Namun, kabar ini ditepis oleh Norman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!